Pertandingan Persela vs Borneo Pekan ke-13 Pada menit ke-24, Borneo mendapat peluang penalti, Francisco Torres berhasil mengeksekusinya. Pada menit ke-26, Rizky Putra Utama mendapat umpan lambung dan dikontrol dada, sayang tendangannya di tepi skipper Borneo. Pada menit ke-41 Persela hampir menyamakan kedudukan, sayang tendangan Akbar masih membentur Mister Gawan Borneo. Pada menit ke-74, Tres Puhiri memperlebar skor menjadi 2-0. Hingga babak kedua selesai skor 2-0 untuk Borneo.